Selamat sore, salam power team Saya barusan keluar kantor dan saya teringat Masih banyak bapak ibu sekalian yang meremehkan tentang private key Atau 12 frase atau kode mnemonik Nanti akan saya ada di gambar di bawah ini seperti apa 12 frase atau kode mnemonik adalah nyawanya dari walet Anda atau rohnya Kode itu dibuat berbeda dari walet Anda dengan walet yang lain di seluruh dunia Bahkan sampai berapa puluh miliar pun dibuat Walet tersebut akan menghasilkan kode yang berbeda Artinya apa? Kode yang ada di dalam walet Anda itu adalah kode unik Kode yang hanya Anda miliki saja Tidak bisa menggunakan kode yang lain Dan kode itu jika Anda hilang atau tidak disimpan Itu adalah malah petaka buat Anda Ketika Anda membuat walet Pastinya Anda berpikir hanya butuh walet Dan butuh BUSD dan BSC untuk join for SaaS Namun di dalam walet itu Anda nanti bisa Ambil 12 frase tersebut untuk Anda simpan di dalam email Anda Dan emailnya juga harus diproteksi dengan verifikasi dua langkah Kalau bisa buat email baru Baru dan Anda catat di kertas disimpan di dalam rompet Atau di dalam informasi Anda Itu yang penting Dan 12 frase ini sifatnya adalah tetap Tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah Ketika Anda mendaftarkan for SaaS dengan walet satu misalkan Yang kodenya seperti yang Anda lihat sekarang di HP Anda Ketika Anda hilang, Anda tidak bisa merecovery Selama Anda memang tidak mempunyai cadangannya Ketika Anda membuat walet baru lagi Anda pastinya harus mendaftar baru Oleh karena itu sangat disayangkan Ketika Anda nanti berkembang bisnisnya Akhirnya walet Anda tidak tersimpan 12 perasanya Dan Anda hilang di HP Anda Atau mungkin dihapus oleh anak Anda Atau mungkin dicopet, atau mungkin rusak HP Anda itu kan adalah sesuatu yang bisa rusak Dan Anda tidak bisa mengembalikan Itu hal yang sangat berbahaya Saran saya Mumpung Anda bisa import walet itu kode frasanya Anda amankan di dalam email Anda Anda print, Anda catat juga boleh Tetapi yang pasti saran saya di print saja Supaya tidak berbeda angkanya Dan ini harus dilakukan siapapun yang sudah mempunyai walet Dan sudah daftar forsas Gunakan walet yang baru Jangan walet bekas Untuk bisnis sebelumnya Supaya apa? Supaya walet Anda ini tidak bisa dihack orang Dan 12 perasa ini tidak boleh diberikan kepada siapapun Orang yang tidak Anda percaya Jadi harus Anda simpan baik-baik Ingat pesan saya Karena ketika Anda sudah melupakan hal ini Dan malah petaka itu terjadi HP Anda hilang HP Anda terhapus Waletnya Anda tidak bisa mengembalikan lagi Siapapun tidak bisa mengembalikan Oke selamat belajar Susah selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.